Intro Sembuh dari paparan virus corona, aktor senior Mark Sungkar kembali menjalani sidang di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat selasa 20 April 2021. Tapi di persidangan, Mark Sungkar mengaku tidak bisa jalani sidang. Ia masih merasa lemas. Mendengar pengakuan Mark Sungkar, Hakim memutuskan untuk menunda sidang. Mark Sungkar dan tim penasehat hukum menyepakati hal tersebut. Dengan demikian, sidang akan kembali dilanjutkan pada 27 April mendatang. Intro Ditemui usai sidang, Mark Sungkar kembali menjelaskan kondisi kesehatannya saat ini. Meski sudah negatif COVID-19, ia masih butuh pemulihan. Intro Mark Sungkar yang merupakan ketua umum pengurus pusat pederasi triathlon Indonesia ditahan karena kasus korupsi. Aktor senior ini didakwa melakukan korupsi terkait dana olahraga triathlon sehingga merugikan negara senilai 649,9 juta rupiah. Dalam dakwaannya, jaksa penduduk umum menyebut aktor tersebut diduga membuat laporan fiktif terkait belanja kegiatan dana pelatnas ASEAN Games 2018. Intro 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 Intro